Oke teman-teman ini saya melihat Pak Suroto lagi ngerabuk, ngerabuk itu menabur pupuk ini teman-teman. Nah ini di lahan beliau yang tujuh hari lalu itu ditanam dengan sistem legowo ini loh. Lah ini jadi supaya memudahkan pemupukan itu teman-teman lah beliau itu di jalur yang lebar lah susah bisa menginjak tanaman. Ini sudah dibuatkan jalur khusus legowo, untuk memupuk, untuk menyemprot dan lain-lain. Matun juga bisa. Nah pokoknya untuk jalan. Nah itu loh teman-teman. Nah eh elok mentoh Pak Suroto lagi. Aku tak rono. Nah kalau dilihat loh itu kan lurus. Kalau lurus kesana itu notok rumahnya Mas Tejo Kebot. Nah itu sana itu rumah Mas Tejo Kebot. Mudah-mudahan tidak sulap. Karena serengengenya dari etan. Nah itu. Nah ini teman-teman ini usia tanamnya ini tujuh hari enggak Pak Suroto? Usia tanam tujuh hari. Pupuknya ini menurut keterangan Pak Suroto tadi. Terdiri dari Orea Ponska dicampur-kapur. Ngapun tak Pak? Nah ini pemupukan yang pertama. Kemarin sudah disemprot. Nah itu. Obatnya apa kemarin Pak? Untuk spontan. Oh spontan? Spontan. Itu untuk apa itu? Rumput atau apa itu? Untuk ulat. Oh kemarin sudah disemprot obat. Bukan dicampur sama pupuk daun. Oh ada pupuk daunnya juga kemarin? Jadi pupuk daun. Cair berarti ya Pak ya? Iya cair. Dicampur oleh obat. Dengan obat ulat. Eh elok men tuh. Oh majumlah. Eh elok. Saya tak mendahului. Seperti bu Suroto kayak lerin. Lah kayak. Ini sorwet kayak bu Suroto. Nah tadi bu Suroto ngeteri pupuk. Ke tengah sawah dengan cara digendong. Mbelekuk-mbelekuk. Ngembel-ngembel. Akhirnya kesel. Nah itu. Saya saja yang cuma melakukan gocek HP gini. Termasuk menggeh-menggeh loh ini. Soalnya ini dalam nih. Loh. Lusoknya segitu. Meh satu dengkul ini teman-teman. Ngembelnya ini. Nah ini. Nah kita lihat coba. Loh. Elok tuh. Wah ini. Nyebar pupuknya seperti ini ternyata. Ini ngehanu pak. Dengan adanya jalur legowo ini. Akhirnya mupuknya orang ngawur. Kan kelihatan kan. Oh tadi situ. Batasnya situ. Tidak boros pupuk. Udah ada jalurnya. Yang kedua kan untuk sirkulasi udara. Sirkulasi udara. Untuk sini dan sini. Oh iya 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 iya. Karena tanaman yang memerlukan angin matahari. Iya iya iya. Nah gitu ya. Teman-teman. Ini gunanya untuk. Banyak gunanya ini. Jalur legowo ini. Nah. Nah ini teman-teman semua ya. Nah kesana lagi. Nah kesana lagi. Ini pokoknya konsentrasi kegiatan mupuk di sawahnya Pak Suroto. Nah dengan menggunakan fasilitas jalur legowo. Nah ini. Legowo turdowo. Nah sehingga kan saya bebas. Nah tidak nginjak-nginjak tanaman yang ada. Gitu loh teman-teman semua. Nah. Dan ini usia tanamnya ini sudah 7 hari. Tapi sudah ngelilir ini loh. Sudah ijo-ijo seperti ini. Bahkan sudah ada anaknya yang muncul. Nah ini. Jadi untuk pemupukan pertama ini. Jenis padi unggul ini. 7 hari setelah tanam nih teman-teman. Menurut Pak Suroto tadi. Nah ini cari aja konten saya sebelum ini ada. Waktu. Waktu padi ini ditanam. Saya juga kesini. Habis Pak. Habis. Nah kalau habis ngambil lagi. Kita tahu. Oke. Ngambil lagi. Nah kita ambil pupuk lagi. Karena sudah habis. Teman-teman semua ya. Sambil olahraga di sawahnya Pak Suroto. Nah depan itu rumahnya Mas Tejo Ibot. Desanya ini. Ternyata karang indah. Masuknya. Karang indah itu masuk. Belawang tadi gak Pak? Kecamatan nih. Oh mandastana. Masuk mandastana. Nah sekarang mau ngisi pupuk lagi. Isi ulang. Halo Mas Tejo. Nanti tak Mas Tejo kok. Kok urungnya enak jadul kayak. Nah. Iya. Nah. Ini enak wet wet gediang. Ini wet gediang. Ini wet gediang. Ini nanturin tembak. Wet gediang. Ini jamur. Pisang ini jenisnya gak tau ini nanturkan. Iya. Wah isi ulangnya. Teman 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 teman. Cepat teman teman. Isi ulangnya. Nah. Lakin pergi mawan. Di cangkelong. Ini termasuk jauh ini teman teman. Wow. Wow. Apa sana ya? Tadi memang di jalur sini. Saya malah lupa. Teman teman teman. Ini teman teman. Oke teman teman semua. Ini kan kita hari ini. Melihat fungsi legowo. Jalur legowo ini loh. Nah ini. Jadi seperti kita ceritakan beberapa hari lalu. Di konten saya sebelum ini ya teman teman. Fungsi jalur legowo ini untuk pemeliharaan ya. Baik pemupukan. Penyemprotan. Dan lain-lain. Intinya untuk jalur. Untuk jalan. Nah. Bisa juga fungsinya supaya anginnya itu banyak. Keluar masuk. Situ. Kata Pak Suroto tadi. Nah. Sehingga tanaman ya lebih sehat. Nah tanaman ini. Padi ini. Sekali lagi. Ini usia tanamnya sudah 7 hari ya teman teman. Tapi sudah ngelilir ini. Loh. Sudah hijau-hijau toh. Dan bahkan. Anakan ada yang sudah mulai muncul nih teman teman. Nah ini jenisnya. Padi unggul. Nah ini. Jenisnya apa ini Pak? Hermadu. Hermadu. Nah ini. Jenis bibitnya Hermadu ini teman teman. Nah nanti. Gampang aja. Anu ini. Keterangannya dengan Pak Suroto. Karena ini akan saya pantau terus. Ya mulai indahut. Tanam. Kemudian mupuk ini. Sampai nanti panen nih teman teman. Nah ini. Ini nanti akan. Saya lihat juga ini. Hasilnya seberapa ini. Ini kan 1 hektare nih Pak ya. Tidak ada Pak. Tiga perempat. Oh ini tiga perempat hektare. Tapi kalau dihitung pakai ubinan itu kan bisa ya. Diperkirakan ya Pak ya. Nah. Mudah-mudahan nanti. Ada teman teman yang mengubin disini. Sehingga bisa diketahui hasilnya. Kemudian ya teman 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 teman. Nah inilah Pak Suroto. Kegiatan. Ini mupuk. Hari ini hari Minggu. Tanggal 19 Mei 2024. Teman teman semua ya. Supaya ingat. Dalam pemupukan ini. Ini adalah pemupukan yang pertama kali. Pupuknya. Orea. Ponska. Dicampur lagi sama kapur. Kapurnya kapur dolomit. Nah itu. Nah teman Pak sedere. Sip. Ngopirin. Ngopirin kok. Maturin pun Pak. Loh sampe langsung. Mboten ini di ceklik. Pak Suroto maturin. Ceklik.